Siapa yang tidak kenal dengan ikan satu ini sahabat, ikan cantik dan tubuh yang mungil, membuat siapa saja pasti tertarik untuk memilikinya. Tiada lain, tiada bukan, tentu saja ikan cupang. Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah untuk dipelihara. Dalam perawatannya pun, ikan cupang tidak memerlukan tempat luas dan modal yang besar. Bisa dilakukan sebagai usaha rumahan juga. Namun, memang diperlukan perawatan khusus ya jika ingin dijadikan sebagai ikan cupang kontes. Kira-kira bagaimana sih caranya? Apakah kalian juga penasaran bagaimana perawatan ikan cupang dengan kualitas kontes? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut, jenis ikan cupang dan perawatannya agar menghasilkan cupang kualitas kontes. Perkenalkan, nama saya Santoso Alamat Teluran Ketami RT04 RW04 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, WA 085-234-781-051. Nama saya Santoso Betavis, kalau follow di IG bisa Santoso Santoso 80, Facebook Santoso dan jangan lupa follow ya di IG Santoso Santoso 80. Di Santoso Betavis tersedia Blue Rim, kemudian Nemo, Galaxy Multicolor, yang solid ada White Platinum, Plakat Gold, Halmon Gold, ada HM Multicolor, Super Black, ada Giant, seperti itu. Hampir ada 10 varian ada di sini, ada Fatar juga kalau teman-teman yang suka Fatar. Ya, kami juga mendatangkan induk-induk yang ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta. Kemarin dari Medan itu dari Indukan Gold, dari Mas Aceh Sueb yang ada di Bangka Belitung. Kemudian untuk yang lain-lain seperti warna, itu juga dari luar kuta, saya juga melakukan Cross Breeding supaya form dan genetiknya itu tidak lemah, sehingga formnya tetap terjaga, seperti itu. Indukan dari luar, kita silangkan dengan indukan dari sini, untuk memperbarui genetisnya, seperti itu. Untuk Cross Breeding sebenarnya, supaya keturunan itu semakin kuat anakannya, semakin bagus formnya, semakin strong warannya, seperti itu. Dengan depan, cuma ya kelemahannya, kalau induk-induk dari luar, biasanya itu sulit untuk dipijahkan, kelemahannya seperti itu. Karena posturnya sangat kecil, badannya pun tipis seperti, makanannya karena kutir kelihatannya, makanannya yang utama, sehingga badannya kelihatan tipis sekali, seperti itu. Untuk proses breeding, itu awalnya kita adalah pemilihan induk, mulai dari form, mulai dari warna, kalau namanya solid, kita pilih induk yang bersih, formnya nutup. Antara bin atas, anal bawah, sama ekor, harus nutup 180 derajat. Karena kita main ikan warna yang blendingnya nanti, ya Alhamdulillah kalau ada yang bagus, bisa untuk main kontes seperti itu. Setelah kita melakukan pemilihan induk, kita lakukan penyiapannya, minimal untuk induk yang siap di breeding, itu kurang lebih umur, kalau ikan warna, umur 4 bulan ke atas. Itu baru siap untuk kita pijahkan. Bisa juga lebih tua, lebih bagus 5 bulan ke atas. Itu lebih bagus, dan gonadnya atau telurnya itu semakin tua. Setelah siap induk-induk tersebut, kita lakukan penyiapan media, yaitu berupa kaleng cat yang diisi air separuh. Setelah itu kita masukkan jantan dan betina yang berbeda genetisnya. Misalnya dari indukan A, dari indukan B, jantannya indukan A kita silang dengan betina, betinanya indukan B, jantannya B kita silang dengan betinanya A. Sehingga diharapkan anaknya itu akan menjadi anak yang dengan imunitas yang kuat. Dengan harapan seperti itu, sehingga dipelihara petani, itu akan daya tahan hidupnya di kolam itu akan lebih kuat. Seperti itu. Setelah itu kita tunggu, tapi jangan lupa pada saat menaruh di dalam kaleng itu kita kasih cairan ke tepeng, larutan ke tepeng untuk membantu proses pemijanya tersebut. Setelah itu kita tunggu 4 hari. 4 hari kita cek kalau sudah ikan itu sudah melakukan proses perkawinan itu kita cek di dalam kaleng di atas air itu pasti ada busanya. Dan ada pasti anaknya yang keluar kecil-kecil putih, hitam seperti itu. Atau mungkin merah untuk yang jenis super red. Setelah itu kalau sudah kelihatan menetas, itu induk kita ambil untuk hari kelima. Atau mungkin hari keempat bisa jantan dan betinanya kita ambil karena proses ikan tersebut sudah menetas. Jadi sudah berarti kita ambil indukannya jantan dan betinanya. Kenapa kok kita ambil? Supaya betinanya tidak mati. Karena kalau sudah menetas, itu biasanya sama jantannya si betina ini cenderung untuk diusir. Takutnya betina ini nanti memakan anaknya sendiri. Setelah itu hari kelima kita biarkan dulu supaya dia bisa berenang. Hari keenam ikan sudah bisa berenang. Kemudian kita menyiapkan media di tempat untuk pemijanya, yaitu kolam beton yang besar itu. Nah kita lihat kapasitasnya. Misalnya kalau kita jadi 100 pasang, kita siangkan media yang agak besar. Kemudian kita isi air, jangan lupa kita beri daun ketapang lagi. Supaya calon bibitan ini terjaga dari jamur, terjaga dari penyakutnya yang lain. Kemudian kita taruh daun pisang. Seperti itu, kita beri daun pisang sebagai pelindung. Dan juga setelah media siap, besoknya hari ke-7 baru kita tebar di kolam. Dan juga kita beri makan infosoria atau anaknya merutu seperti itu. Jadi bentuknya lembut sekali. Kalau burayak itu kita butuh proses mulai penebaran hari ke-7. Itu butuh proses selama, mulai dari hari pertama sampai umur 16 hari. Bahkan sampai 20 hari tergantung cuacanya. Ya untuk mempercepat pertumbuhan dari burayak, terutama ya pakannya. Pakannya harus tercukupi. Kemudian untuk hari ke-5, itu kita lakukan pengurangan air. Jadi seumpama air itu tingginya setengah meter, kita kurangi 25 meter. Tiap hari kita lakukan penggantian air. Kemudian setelah kita turunkan 25 cm, kita naikkan lagi setengah meter. Seperti itu. Itu dilakukan terus sampai panen. Kemudian untuk hari ke-10, hari ke-5, sampai ke-10. Itu biasanya kalau berarti sekitar kisaran 2 minggu. Sekitar 2 minggu ikan itu sudah mulai bisa dikasih merutu yang agak besar. Merutu atau kutu air yang agak besar. Berarti merutu tersebut kita lakukan pengayaan. Jadi ayakannya ada tiga macam, ayak yang lembut, kemudian ayak yang sedang, yang ketiga ayak kasar atau jaring. Sepertinya seperti itu. Jadi hari ke-5 sampai ke-10, itu kadang ada teman-teman yang sudah bisa melakukan pengayaan merutu. Tapi rata-rata untuk merutu sendiri itu kalau umur 2 minggu baru kita ayakkan merutu. Setelah ayakkan merutu, sudah umur 15 hari kita lakukan proses pemakanan dengan makanan casut atau casing sutra. Jadi kita berharap cacing yang itu kita dapat cacing yang lembut sekali. Supaya budaya tidak, biasanya dalam bahasa Jawa itu terlalu banyak makan ikan yang apa, cacing yang besar itu dia mudah untuk menyernakannya kalau cacing yang lembut itu. Kalau ikan untuk ikan yang kontes itu pertama kita juga harus memilih jenis yang mana atau yang masuk grid kontes. Terutama warnanya, warnanya harus benar. Kalau multi-colour juga harus multi beneran, dipen atas, anal bawah, ikan bawah, badan itu balan. Teman-teman yang sering ikut kontes itu namanya balan itu berimbang. Dari warna biru, merah, oranye, itu di seluruh badannya itu ada. Itu merupakan warna ikan multi-colour, bermacam-macam warna. Kemudian popnya kita lihat. Ikan kalau diseleksi di dalam akorum kecil atau akorum selfie itu, dia pomnya itu enak apa tidak, nutup apa tidak. Itu kita juga harus seleksi. Kemudian dasinya bagaimana. Kalau sudah benar, baru kita lakukan perawatan untuk ikan-ikan tersebut. Terutama konsumsi makanan yang benar itu adalah jentik, nyamuk. Kemudian di dalam solitar itu pun harus tetap ada ketepeng, kecuali ikan-ikan yang solid. Ikan solid itu tidak perlu pakai daun ketepeng, karena biasanya kalau daun ketepeng bocor ikan-ikan yang solid itu. Tidak mau dia. Biasanya harus airnya. Kita harus pakai obat. Biasanya kita pakai obat itu garam, kemudian ada British atau pakai obat kuning steriliset. Seperti itu ada obatnya. Untuk penghobi, rata-rata galaksi multi-color. Itu yang rata-rata diminati teman-teman. Karena warnanya bermacam-macam. Galaksi multi-color ada blurim, avatar yang harganya rata-rata tinggi seperti itu. Tapi rata-rata yang dicari itu galaksi multi-color. Itu avatar Cooper, Nemo Cooper. Itu yang paling baru saat ini. Yang lagi ngetrend, Nemo Cooper sama avatar Cooper. Itu masih jarang yang punya teman-teman. Tapi saya juga sudah punya. Oke teman-teman. Jangan lupa follow di IG santoso-santoso80 Facebook santoso Kemudian WA 085-234-781-051 Salam satu air. Semoga sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!